Menjawab framing licik Kiai Al-Mualim Center terhadap Ba'alawi Ini ada satu link video tiba-tiba dikirimkan oleh jamaah ke nomor WhatsApp kami Kiai ini ada video yang judulnya framing licik, ada kata-kata licik begitu Oleh sebetulah tolong ditanggapi agar umat ini tidak semakin membingungkan gitu Begini sebenarnya, sebenarnya tidak apa-apa, mau dikasih judul seperti apapun silahkan Karena para santri kan belajar, belajar insya Allah masih dalam tahap belajar itu ada atap-atap etika masih dipakai Masih bagus, kan sudah saya klik saya lihat bagus, Alhamdulillah Tetapi kalau misalnya langsung ada kata-kata justice licik begitu ya Kita harus menjelaskan sedikit Begini woi saudaraku kamuslimin wal muslimat rahimakumullah Imam Al-Ghazali itu kan hidup pada tahun 450 Hijriyah sampai 505 Hijriyah Ini cahaya-cahanya Daulah Fatimiyah Daulah Fatimiyah yaitu yang didirikan oleh Ubaidillah bin Al-Habib Muhammad Ubaidillah bin Al-Habib Muhammad ini selalu mendengung-dengungkan Dia adalah sebagai Duryahnya Rasulullah SAW dari Jarul Sayyidah Fatimah Lebih khusus, lebih fesifik, beliau mengaku Fatimiyun, Fatimiyah begitu ya Dan hampir semua orang Maroko saat itu Masya Allah, tunduk takluk patuh kepada Ubaidillah bin Al-Habib Muhammad dan teman-temannya Jumlah ratusan ribu orang Semuanya mengaku sebagai Duryah Rasulullah SAW Lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi sebagai Duryahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra Tetapi di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali yaitu Kitab Iyia Ul-Muddin Beliau menyebutnya Al-Alawiyah Berarti ini lebih umum Lebih umum daripada Al-Fatimiyah begitu Karena Al-Fatimiyah ini khusus Duryah Nabi dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra Nah kalau Al-Alawiyah ini lebih umum Seluruh putera puteri ya Duryah dari putera puteri Sayyidina Ali Dari semua istri Dari semua istrinya Itu sebut Al-Alawiyah, Al-Alawiyun begitu Dari seluruh putera puteri Sayyidina Ali Dari semua istri Bukan hanya dari Sayyidina Fatimiyah saja Tetapi dari semuanya Karena jumlah istri dari Sayyidina Ali Itu total Menurut para ulama Al-Tarikh Sembilan orang Setelah Sayyidina Fatimah Az-Zahra wafat Sayyidina Ali bin Abi Talib menikah lagi Ya sampai delapan orang Ini jumlah ini jumlah Nah total anak Menurut para ulama Al-Tarikh 39 anak Coba bayangkan 39 anak Daripada sembilan istri Nah semuanya itu disebut Al-Alawiyun, Al-Alawiyah Nah itulah yang disinggung oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Dalam kitab Ikhya Ul-Mudin Kemudian Dijalurkan sampai ke Ba'alawi Kan Imam Al-Ghazali menyebut Al-Alawiyah Bukan Ba'alawi Al-Alawiyah ini adalah Bani Alawiyah keturunan Sayyidina Ali Sedangkan Ba'alawi Itu adalah Bapaknya adalah Alwi bin Ubedillah Sedangkan Alwi bin Ubedillah itu kan Seolah-olah tidak disambungkan kepada Sayyidina Ali Kalau begitu Nah Kalau memang masih mengaku Masih mengaku bahwa Ba'alawi itu tetap duriahnya Sayyidina Ali Ya harus konsistennya Konsisten dan konsekuennya sama Sama karena nyebutnya Al-Alawiyun Ya kan Al-Alawiyun Mau jalur dari istri mana saja silahkan Begitu Jadi sekali lagi Kalau itu disebut framing licik Maka Fahamilah sejarah Sejarah 900 tahun yang lalu 900 tahun yang lalu Hampir 1000 tahun nih Itu sudah pernah ada Ratusan ribu orang Yang senantiasa Kuar-kuar mengaku Sebagai duriah Nabi Muhammad SAW Di dalam darahku Mengalir darah Rasulullah Dagingku Bercampur dengan Dagingnya Rasulullah Kalau kalian Tidak hormat Tidak takdim Tidak memuliakan Kepadaku Kalian akan kualat Kalau kalian Di hadapan Rasulullah Di akhirat Bagaimana kalian akan bertanggung jawab Itu sudah ratusan ribu orang Masif Bahkan sampai mampu Istilahnya Merongrong Kedaulatan Bani Abasyah Di Bakhtat Di Irak Bani Abasyah Yang kerepotan Menghadapi Mongol Ya kan Mongol Serangan Mongol nih Dan juga orang-orang dari Eropa Perang Salib Jadi ada Mongol Ada Perang Salib Tapi di dalam sendiri Ada rongrongan Dari daulah Fatimiyah Yang sedikit-sedikit Ngaku saya Durya Rasulullah Sedikit-sedikit Ngaku saya Durya Rasulullah Saya Durya Fatimah Jumlahnya Ratusan ribu orang Sehingga Yang namanya Ubaytillah bin Al-Habib Muhammad ini Nasabnya Disanggah oleh banyak orang Bayangkan Ini kan terjadi Pada tahun 297 Ubaytillah bin Al-Habib Ini Kemudian daulahnya Berdiri sampai 567 Kalau Masai 909 Masai Sampai 1171 Ini kan terjadi 900 tahun yang lalu Coba bayangkan Waih saudaraku Ka muslimin War muslimat Rahmahkumullah Marilah berpikir cerdas Ini masih Ribuan orang Ratusan ribu orang Hampir semua Orang muslim saat itu Takut segan Segan kepada mereka Takut kualat Takut nanti di akhirnya Tidak mendapatkan Syafat Rasulullah Rasulullah Nasab mereka Diperseliskan oleh Para ulama Pertama kali Oleh Ibn Jarir Atubari Abu Ja'far Abu Ja'far ini Tadkala Ubaytillah bin Al-Habib Muhammad ini Ngaku sebagai Rasulullah Sudah langsung Dikounter oleh Ibn Jarir Atubari Padahal Ibn Jarir Atubari Saat itu sudah tua Begitu Ya kan Karena beliau Wafat pada tahun 310 Hijriyah Sedangkan Berdirinya Ba'adallah Fatimiyah Al-Fatimiyun Ya Di Tunis Kemudian di Maghribi Di Mesir Dan menyebar kemana-mana Ini Tahun 297 Ini Imam Ibn Jarir Atubari Masih menemui Menemui Menyaksikan Bagaimana Arogansinya Abdullah bin Al-Habib Muhammad ini Kemudian Dilanjutkan lagi Oleh seorang ulama Dari Qurdoba Dari Andalu Sepanyol Namanya Ibn Hazm Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Qurdubi Yang wafat pada Tahun 456 Hijriyah Ini Jaya-jayanya Daulah Bani Fatimiyah Al-Fatimiyun Daulah Fatimiyah Ini jaya Sehingga Mohon maaf Daulah Bani Abasyah Sudah mulai Melemah Melemah Tapi bangkit Ada namanya Daulah Saudjukiya Nah Bangkit Muncul Pada tahun 429 Hijriyah Hancurnya Pada 552 Hijriyah Disitu Ada seorang Ulama hebat Yang bernama Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghuzali Yang lahir Pada tahun 450 Hijriyah Wafat pada Tahun 505 Hijriyah Imam Al-Ghuzali Dia juga resah Resah dengan Kelakuannya Bani Fatimiyun Al-Fatimiyah Yang sedikit-sedikit Mengaku Saya turi Rasulullah Lebih khusus lagi Saya sebagai Duriahnya Fatimah Siapa yang menyakiti Fatimah Berarti menyakiti Hati Rasulullah Enak saja mereka begitu Ya kan Tetapi tetap Disinggung oleh Imam Al-Ghuzali Di dalam kitab Hiaulumuddin Nah sekarang Pertanyaannya Kalau Ba'alawi Ini merasa Tidak termasuk Bagian Daripada Al-Alawiyah Silahkan Silahkan begitu Tetapi kalau Masih ngayel Ya yang dimaksud oleh Imam Abu Hamid Abu Hamid Muhammad Al-Ghuzali Itu kan Al-Alawiyah Turunan Sayyidina Ali Sedangkan Ba'alawi itu kan Bapaknya Yaitu Alwi Alwi bin Ubedillah Sehingga Tidak masuk Kalau merasa Tidak masuk Ya jangan dimasukkan Sebagai Al-Alawiyah Kan begitu Masih ngayel lagi Dita'wil lagi Dita'wil lagi Coba Tahun segitu Sajat Lima ratusan Ini kan jarak Dengan Rasulullah Masih agak dekat Tahunnya Masih agak dekat Laitu Nasabnya Ubedillah Bin Al-Habib Muhammad sahaja Dipertentangkan oleh Para ulama Tetapi Tidak banyak Ulama-ulama Yang menentang Justru dihujat Oleh ulama-ulama Yang lainnya Dihujat Dipersekusi Ditakut-takuti Tetapi Alhamdulillah Sertalah Berdirinya Bani Saudjukiyah Kemudian Diteruskan Daulah Az-Zangkiyah Daulah Az-Zangkiyah Di Mausul Dan di Alebo Yang didirikan oleh Seorang yang bernama Imaduddin Zangki Ini mampu Sudah mulai Menggetarkan Daulah Fatimiyah Kemudian Dilanjutkan oleh Putranya Imaduddin Namanya Nuruddin Zangki Dibantu oleh Sulahuddin Al-Ayubi Sulahuddin Al-Ayubi Mampu Menumbangkan Daulah Fatimiyah Walaupun Sebenarnya Awalnya Sulahuddin Al-Ayubi Juga ragu-ragu Apakah benar Mereka ini Duriya Rasulullah Atau tidak Tetapi dengan Fatwahnya Syekh Abdul Qadir Jailani Maka Daulah Bani Fatimiyah Dihancurkan Sehancur-hancurnya Demikian Walaupun Tala'at Terima kasih